Alhamdulillah ini produk saya yang pijara Jadi ada konsumen satu misalnya ya Terus makan disini, jajan es telat disini ya Itu dia akan cerita kesana Yuk jajan kesana ke Podomoro Karena esnya enak sekali ya Halo sahabat beta, bertemu kembali di Liputan Beta News Yang akan menyajikan berita-berita yang menarik, unik, serta inspiratif Kali ini saya akan mengajak sahabat beta untuk kulineran di kampung Podomoro Yang berada di Desa Tiga Juru, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Disini tempatnya juga unik karena menyediakan berbagai spot yang bisa dijadikan tempat foto Penasaran Liputan Selangkapnya? Yuk ikuti saya Kampung kuliner Podomoro bisa diceritain pak, kenapa disebut dengan nama itu? Untuk usaha saya, saya namakan kampung kuliner Podomoro Ini yang pertama tempatnya di kampung, bukan di kota Jadi saya membawa ke kampung Dan Podomoro itu bermaksud saya, biar ada konsumen itu kan Podomoro Adipada Moro istilah Podomoron jajan Biar pada datang kita ya pak Di sini rata-rata pengunjungnya dari mana aja pak? Untuk pengunjung, dari saya buka itu sudah dari luar Dari luar daerah, mayoritas ya 80% itu dari luar-luar daerah kampung sini Ada yang dari kudus, kecanganan, terus lain-lainnya ada Radius 5 kilo, 10 kilo ada pada datang ke sini Nah untuk informasi itu saya enggak ngerti Karena ada satu konsumen, yang jalan-jalan ke sini, terus dia itu bicara Untuk kuliner itu yang pertama itu memang produk Jadi kita enggak usah meng-expose atau publikasi dan segalanya Kalau produknya itu tidak disenangi untuk konsumen, tidak akan jalan Jadi Alhamdulillah ini produk saya yang bicara Jadi ada konsumen satu misalnya ya Terus makan di sini, jajan es telat di sini ya Itu dia akan cerita ke sana Yuk jajan ke sana, ke Podomoro Karena esnya enak sekali ya Jadi produk yang bicara Bukan pembelinya yang bicara, tapi produk yang bicara Itu harapnya seperti ini Tapi Alhamdulillah ternyata seperti itu Bisa dijelasin kalau di sini kuliner yang sering jadi primadona para pelanggan apa Pak? Untuk di kampung kuliner Podomoro itu es telernya Es telernya yang bedain dari yang lain apa Pak? Dari di sini Yang jelas rasanya Rasanya tidak ada duanya Boleh dicoba ya Harganya berapa Pak untuk satu persi es telernya? Tau ya Kalau harganya di kampung ya Sangat duas sekali Jadi Untuk anak-anak sampai dewasa sampai orang tua ini pasti bisa membayar Karena satu porsinya cuma untuk sementara 8 ribu saja Kalau di sana-sana mungkin es telernya sudah 12-15 ribu Selain es telernya Untuk makanannya yang di sini favorit apa Pak? Untuk favoritnya di sini ya Gebrek lah Gebrek Karena kita untuk menu sementara itu Gebrek ya sebelah Witew Terus ada ayam goreng yang bakar Bisa dijelasin ini kok Konsep tempatnya Sangat nyenih itu Kenapa Pak? Ya mungkin karena pemiliknya ya Tergantung pemiliknya itu Dan jelas itu Karena saya sendiri sebagai Bagi pemiliknya Kamu Polingari ini Karena menitakan saya Senang dan mencintai itu Suatu senia Yaitu pendek-kedahan Jadi Saya juga senang outdoor itu Jadi konsep saya ini Sesuai dengan Dengan keinginan saya Dengan Kesenangan saya itu Demikian liputan kali ini Di Kampung Kuliner Podomoro Yang berada di Desa Tiga Juru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Di sini punya menu best seller Yaitu esteller juara Yang harganya 8.001 porsi Selain makanan dan minumannya Yang sangat murah Di sini juga disukai oleh pelanggan Karena Tempatnya menyediakan Berbagai macam spot foto Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Kini Youtube Beta TV Untuk mendapatkan Berita-berita yang menarik Unik serta inspiratif Saya Uminur Faizah Sampai jumpa Di liputan selanjutnya